Halo, Assalamualaikum untuk subscribe channel Jurnal Radio Prabowo adalah macan Asia Rizik adalah singa di Saudi Arabia Macan Asia takut sama Najwa Singa takut sama Firza Keduanya serupa tapi tak sama Ahok sudah bebas Kenapa Rizik belum pulang? Mengenang Rizik setelah 2 tahun meninggalkan Firza Padahal sudah SP3 Tak terasa sudah 2 tahun lamanya Habib Rizik benar-benar singa dulunya Singa karena selalu datang bergerombol dengan masa Apapun dan kapanpun Pasti tak pernah selokarir selalu bawa koloni Beliau menjadi singa karena keganasannya Keberaniannya Konon itulah yang terdengar di telinga para pengikutnya Rizik tak pernah gentar dengan kasus apapun Rizik selalu menjadi barisan terdepan Dalam setiap suara dan nafas yang dia embuskan Rizik pasti melawan Pak bosan-bosannya melihat Rizik membela diri Dia adalah yang paling benar sejagat Indonesia Mari kita catat sejarah kasus dia Yang pertama Penghinaan dan pelacahan terhadap budaya Sunda Karena telah memplesetkan salam Sunda Sampurasun Yang dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Sunda Menggugat Angkatan Muda Siliwangi Jawa Barat Pada 24 November 2015 Status terlapor Yang kedua Dugaan menghina agama Kristen dalam cerama di Pondok Lapa, Duren Sawit, Jakarta Timur Yang dilaporkan Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI Dan Student Peace Institute atau SPI Ke Polda Metro Jaya pada 27 Desember 2016 Status terlapor Ketiga Dugaan penundaan agama Yang dilaporkan Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama Rumah Palita Ke Polda Metro Jaya pada 30 Desember 2016 Status terlapor Yang keempat Tudingan menyebut ada gambar palu arit Di lembaran mata uang kertas baru Yang dilaporkan Jaringan Intelektual Muda Antifitnah atau GIMAF Ke Polda Metro Jaya pada 8 Januari 2017 Status terlapor Yang kelima Cerama tentang gambar palu arit Dalam uang baru yang diunggah ke Youtube Yang dilaporkan Firman Syah Ke Polda Metro Jaya pada 10 Januari 2017 Statusnya pun terlapor Yang keenam Sangkaan penguasaan tanah ilegal Di daerah Megamendung Cisarua Bogor Yang dilaporkan oleh warga yang berinisial E Ke Baras Krim Polri pada 19 Januari 2016 Status terlapor 7 Dugaan penodaan Pancasila yang dilaporkan oleh Suk Mawati Soekarno Putri Pada 27 Oktober 2016 Tersangka pada 30 Januari 2017 Dan dinyatakan SP3 7 Kasus yang masih saya ingat sampai pada masanya Kasus terakhir menutup keganasan Sang Singa Kasus legendaris yang membuka seluruh Indonesia Hanya dengan stiker smile dan emoticon love Dibalut tubuh beserta chat 80 juta layaknya kasus Vanessa Kasus chat berkonten pornografi Yang menyeret nama Rizik Sihab dan Firzah Hussein Status tersangka sejak Mei 2017 Beliau langsung pergi ke Arab Saudi dan jauh disana Why? Mengapa? Mengapa begitu berani dan mengapa langsung kabur dengan kasus Firzah? Kalau tak salah harusnya berani menghadapi Kalau itu fitnah tak elok rasanya kabur Tapi apadah ya? Seperti orang yang bersalah Rizik pergi ke Arab sana Persepsi jadi tak terbendung lagi Kasus Firzah benar-benar membuatnya pergi dari Indonesia Habib Rizik segeralah kau pulang Polisi padahal sudah membenarkan soal adanya surat penghentian penyidikan perkara atau SP3 Kasus jugaan chat porno yang melibatkan imam besar FPI Habib Rizik Sihab Pertibangannya ialah Karena polisi belum berhasil menemukan sosok yang mengunduh konten chat tersebut ke internet Sumberdetik.com Alhamdulillah toh Kuasa dari langit Karena polisi belum berhasil menemukan sosok yang mengunduh konten chat tersebut Rizik jadi di SP3 Selesai kasusnya Ahok sudah bebas Rizik belum juga pulang Ahok sudah salam tiga jari Rizik masih tak berani menginjakkan kaki Katanya bakal memenuhi bandara Memutihkan bandara Seolah rambut Rizik jatuh Siapa yang dilawan Ada dulu brosur seperti itu Siap-siaplah wahai penduduk Indonesia Tulusan ini dimaksudkan bahwa Akan ada pergerakan sebentar lagi yang tentunya tak akan membuat nyaman Indonesia saat ini Habib Rizik pasti akan pulang Hari dimana mau berakhirnya pilpres Tiket pasti sudah siap Rizik adalah senjata terakhir Suara Rizik sangat diperlukan Kalau ingin membangkitkan sel-sel 7 juta yang benar-benar 7 juta Bukan 13 juta asal klaim sebagaimana sebelumnya Apakah kita takut? Ngakak aja yuk Oke bagaimana menurut anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Juga jangan lupa untuk subscribe channel Jurnal Radio Saya marah pamit dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax